Halo guys, welcome to my channel Hari ini gue mau review sebuah mainan yang Yes, kalian udah liat ya di depan sini ya Ini adalah Hot Toys Captain America Dari versi Avengers Infinity War Nah, emang udah agak lama sih ini sebenernya gue belinya Kalau kalian liat vlog gue yang ke Multi Mark II Itu gue disitu sekalian nebus PO ini Tapi gue baru review sekarang Kita langsung aja ini di depan sini udah ada boxnya guys Keren banget boxnya menurut gue Ini ada foto dari Chris Evans Aka Steve Rogers ya Dia bener-bener gak pake helmet sama sekali Dan yang baru dari Captain America ini adalah beardnya ini Bewoknya keren banget sih menurut gue Tambah maco dia disitu ya Nah, tapi ini kalau kita liat di foto depannya ini Rambut dia agak lebih pendek ya daripada yang di film Nanti kita liat figurnya kayak gimana Dan disini ada overlay huruf A ini Seperti logo Avengers Jadi ada tulisan Captain America Movie Promo Edition 1.6 scale collectible figure MMS 481 Ada dua versi guys Ada yang Movie Promo Edition dan ada juga yang Regular Version Nanti gue akan jelasin bedanya dimana Di paling bawah ini ada tulisan Marvel Avengers Infinity War warna gold ya Di sebelah sini nyambung Sampingnya Logo Avengersnya nyambung Dan ada tulisan Captain America Movie Promo Edition lagi Bawahnya ada logo Avengers kecil Menemas Dan ini ada Fotonya ini ada fire sparks gitu ya Keren ya Semakin mendalamatisir ya Dan sebelah kirinya Tangan Captain America nya lanjut Plus ada Infinity Gauntlet Tetanos disini Dengan tulisan Captain America lagi Bawahnya logo Avengers emas lagi sama Di bagian belakang ini tulisan-tulisan ya Dan ada logo SNI Ada ikonnya Captain America shieldnya ya Walaupun Captain America di Infinity War Gak pake shield yang kayak gini Tapi imagenya si Captain America ini Emang bener-bener gak bisa lepas dari shield ini ya Bulet ini ya Iconic banget Dan di atasnya ini Ada tulisan Captain America Movie Promo Edition lagi Gede ya Di bagian bawahnya ada Tulisan Avengers Infinity War Nah cara bukanya guys Ini kita tinggal tarik aja ke atas kayak gini Ya seperti ini Ya kosong ya Cuman ada aksesorisnya aja Sisa-sisanya Ini karena memang udah gue keluarin Udah gue pajang Dan ya di dalamnya ini Bagian dalamnya Luminasi yang warna hitam Polos Ada sedikit warna birunya Ya Ini hitam polos Ini ada ikon shieldnya lagi Di belakang ini ada Cash and crew yang berjasa Dalam membuat figure Captain America yang keren ini Oke guys Udah gak sabar Kita langsung aja buka Kita lihat isinya ya Come on Boom Dan ini dia Hot Toys Captain America Infinity War Gimana menurut kalian guys Keren gak? Kalo gue sih jujur Dari sekian banyak Hot Toys Captain America yang ada Ini yang paling gue suka ya guys Ini yang menurut gue Paling keren lah ya Captain America yang bewok Terus bajunya juga lebih Grunge gitu ya Jadi gue emang secara personal Lebih suka sama yang ini guys Langsung aja kita lihat Lebih deket ya Ini aksesoris yang akan kalian dapet Gue memisahkan Di bagian atas sini Dengan di bawah sini Bedanya adalah Yang di atas sini Aksesoris yang akan kalian dapet Kalo kalian beli yang movie promo edition Nah bedanya disitu guys Kalo reguler Lo akan dapet yang di bawah ini aja Nah ini ada apa aja Ini salah satunya Ya ini ada stand base ya Sebenernya stand base Kalian beli yang Reguler juga dapet Cuman bedanya disini Kalo yang movie promo Lo akan dapet ini nih guys Ini kayak Semacam kertas Dove gitu ya Gambarnya stone Rock gitu ya Batu Nah ini Bisa lo Jadikan alternatif lain Untuk alas Dari si stand base ini guys Ya kayak biasa Jadi lo tinggal Jepit aja begini Oke Begini ya Ini Nah Yang lalu Lo akan dapet ini juga Outrider ya Ini Seekor citauri Yang bertangan Empat ya Ini keren sih guys Menurut gue Ini detailnya Di skinnya Kulitnya ini Bener-bener keren Ya Kita bisa lihat Terus Ini Ada warna emasnya juga Goldnya Sini juga ada Nah Yang gue suka ini Bagian mulutnya Dalam mulutnya ini Bener-bener detail banget guys Tuh Ya Keren Giginya Dan matanya Ternyata memang tidak ada ya Nah ini Kulitnya itu Seperti Venom Ini ya guys Oke Sampai tangannya pun Ini juga ada Gold Goldnya Detail banget Jari-nya ternyata Hanya ada empat Oke Warna gold juga Kukunya Dan Tapi lo gak dapet utuh Lo hanya dapet setengah badan Dan ini pun Seperti dia Lagi Udah Mati gitu ya Oh Nah Itu Oldrider Nah terakhir Yang lo dapet Dari movie promo edition Adalah Ini guys Tombak Atau spearnya Si Corvius Glaive Wow Ini pastinya gede ya Karena Children of Thanos itu Si Corvius Glaive itu Pada gede-gede semua ya Jadi Senjatanya pun juga gede Dan Ini juga Mantep guys Detailnya ya Terus Ini juga Sculpting detail Di senjatanya Ini juga keren banget Gue bener-bener suka banget Ini tajem ya guys ya Dan Kalau misalnya Kalian ngeliat sekilas Ini bener-bener kayak besi Beneran Padahal ini sebenernya plastik semuanya Hanya paintingnya aja yang keren Bagus Jadi bikin keliatan kayak besi ya Nah ini gagangnya ini Juga ada Teksturnya Di warna hitam ini Tengahnya sini Dan ujung ini juga Tombak lagi Ya Tapi yang ini lebih Curve gitu Ngelengkung Sama Ada tekstur patternnya Gitu juga disini Dan Sculpting emasnya ini juga Detail banget Keren Banget ya Nah Jadi kalian nilai sendiri Movie promo dengan regular itu Bedanya bisa 1 juta lebih Tapi lo dapet Spear-nya Corvius Glaive Sama Outrider Menurut kalian worth it atau enggak Gitu ya Oke kita lanjut Sebelumnya Oh ya ini juga ada kertas petunjuk guys Kalau misalkan kalian Mau maininnya lebih aman Boleh dibuka Dibaca-baca dulu ya Kalian akan mendapatkan 4 pasang tangan Ini ada Fish hand Ya tangan yang lagi ngepel Oke lalu ada Tangan yang Untuk menggenggam ya Ini yang bolong Tengahnya Ini bisa menggenggam apa aja Bisa genggam Spear-nya Corvius Glaive tadi Lalu spear ini Si Pro Sigma Midnight Dan tentunya ini ya Shield-nya Lalu ada relax hand ya Satu lagi ini tangan kanan yang lagi nunjuk Dan tangan kiri yang ngebuka juga Tapi ngebukanya lebih gede gitu ya Oke itu 4 Pasang tangannya Lalu ini guys Ini adalah aksesorasi yang paling gue suka ya Shield-nya And get this man a shield And get this man a shield Ini shield yang dibelikan oleh T'Challa di Wakanda Untuk Captain Dan Yep Kalau kita bisa lihat ini Detail banget guys Bener-bener keren painting-nya Good job ini Hot Toys menurut gue Gue suka banget ya Dan ini plastik guys ya Jadi ini juga rentan Hati-hati Oke Ini ujungnya Tapi gimana pun tajam juga ya Hati-hati juga Dan bagian dalamnya Ini juga detail banget Untuk bagiannya apa Genggamannya juga Detail Ya Strip-stripnya Wow Mantap Dan ini cara maininnya Ini Diartikulasiannya Ini bisa ditarik ujungnya nih guys Ya Sep Nah Jadi lebih panjang begini Ini ada 2 strip silver Gini lagi ya Pokoknya bener-bener detail banget guys Dan ini yang gue suka Ada Kayak sedikit battle damage-nya Tuh Mungkin kecil sih Nggak gitu Kelihatan Tapi Justru Jadinya bagus gitu Tuh Ya Kayak Ada battle damage-nya Dikit-dikit gitu Terus Ini juga kayak ada Kotor-kotor Wah Keren banget nih Mantap Ini mantap Saya paling suka ini ya Lalu ada ini Pack cadangan Engsel biasa Kalau misalkan Tatah ya Terus Terakhir ada Spear lagi Lagi-lagi Spear Tombaknya Si Kali ini Children of Thanos-nya Si Proxima Midnight Ini warnanya Hitam Sebenernya Silver Tapi dia bikin silver Lebih ke hitam ya Oke Ini detailnya juga keren guys Menurut gue Ini Ini lagi-lagi Bukan besi ya Plastik ya Dan ini mudah banget Diband Jadi hati-hati Nah Ujungnya ini juga tajam Pointy banget ya Tapi ini Detailnya lebih Mantep lagi Tuh Keren banget sih Menurut gue Wow Nice Nah ini Kalau kita lihat Di tajam-tajamnya ini Ada Garis-garis Warna biru Campuran Warna birunya itu Keren ya Oke Dan Di ujung sebelah sini Juga sama nih guys Detailnya keren Dan Ini ada Warna biru juga Ini mungkin ceritanya laser ya Kayak laser gitu Wow Mantap Mantap Nah Cara pasang shield ini Ke si Captain America ini Tentunya Kita harus pakai tangan yang ini ya guys Kalau gue sih Ini Gue masukin dulu Oke Seperti ini Kalau udah masuk Kita masukin aja sini ya Sama sebelah sini juga Oke Seperti ini Jadi dia lagi pegang shieldnya Let's go Keren ya Nah ini dia guys Hot Toysnya Si Captain America Pertama kita coba lihat Headscope nya Menurut kalian Gimana Mirip gak Karena sebenarnya Pro dan kontra ya Ada yang bilang gak mirip Ada yang bilang mirip Tapi kalau menurut gue Memang kalau misalkan Kita ngeliat kayak gini aja Itu emang kurang mirip ya guys Tapi Kalau kita puter-puter Kita mainin angle nya Mungkin Entah dari sebelah sini Atau sebelah sini Itu Ada lah miripnya nih Chris Evans nya ya Jadi tergantung Kita mainin angle nya aja ya Kalau kayak gini Malah Kayak Tom Cruise Nah tapi disamping itu Gue salut banget Sama pengerjaan Headscope ini ya Painting nya ya Apalagi ini rambutnya Ini keren banget sih Menurut gue ini Hot Toys ya Tuh Nah ini Kenapa ada beginian nih guys Sorry ini Lecet ya Lepas itu jatuh Sama anak gue Aduh Tuh Jadi ada cacat ya Tapi kalau Gak jatuh ya Gak ada begini sih Bagus semuanya ya Nah ini kita lihat Tekstur rambutnya ini Bagus banget ya Warnanya juga Akurat sih Menurut gue ya Nah ini Kalau kita dari belakang Sampai bagian belakangnya itu Tuh Nah cuman disini ada kayak Gigi T-rex gitu Ini apa Kayak kepisah gitu ya Kayak telur retak Gak tau nih Kenapa nih Padahal kalau gak ada Tuh perfect loh Tuh Wah Bagus banget Tuh Sampai ke belakang rambut ini Memang di Film Infinity War Si Captain America nya Lebih gondrong ya Belakangnya rambutnya ya Tuh Nah ini Banyak ketidakakuratan Dengan di box guys Karena di box itu Kalau kita lihat tadi Rambutnya lebih pendek ya Kalau disini Lebih panjang ternyata Nah Kita lihat kupingnya ini juga Detailnya keren banget guys Wow Mantep ini ya Dan Beardnya sih Terutama sih Cakep banget ya Pengerjaannya Bener-bener bagus Bener-bener detail Paintingnya I love it I love it Oke Kumisnya juga Dan Skin tone nya Akurat ya Menurut gue Skin tone nya bagus Akurat Hidungnya juga Ini matanya Bener-bener biru ya guys Matanya bener-bener biru Alisnya juga keren Semuanya Bahkan disini Kalau bisa kalian Lihat lebih detail lagi Ada tail alat kecil Di bagian sini nih Tuh Ini gue pikir noda nih Gak taunya Gak bisa hilang Memang ternyata Kayak sengaja Ada tail alat Gitu ya Keren-keren Itu headscope nya guys Lanjut ke bagian bawah Ini kostumnya Bajunya Ini kalau Kalau misalkan Kalian punya hot toys Captain America Yang versi Civil War Ini bener-bener Sama sebenernya Kostumnya Tapi bedanya Hanya dia Tidak ada emblem Bintangnya lagi Kayak udah dicabut ya Dan ini lebih Compang camping nih Ada battle damage nya Gitu ya Gue rasa Compang camping ini Bajunya Karena akibat Berantem sama Iron Man terakhir Yang di Civil War ya Bagian strip putih Merahnya ini juga Bagian putihnya Udah kayak ada Gosong-gosong Ini gosong Atau kotor lah Hitam gitu ya Gosong sih menurut gue Karena kan dia Di film Civil War Si Cap ini Sempet ditembak-tembak Sama si Iron Man ya Di bagian perut Oke Jadilah seperti ini Kostumnya Nah bagian belakang Juga sama Oke ini ada beltnya Ini di bahunya Ini juga detail ya Keren ya Dan shoulder padnya Nah kalau kita misalnya Lihat shoulder padnya Ini rapi ya guys Padahal kalau di box Tadi kita lihat Dia agak Fotonya tuh Compang camping Jadi Yang akurat Mana sebenernya Sama di film Kalau penasaran Nonton lagi aja Infinity War guys Nah menurut gue Kostum Captain America Yang ini Lebih Oke guys Dibanding Hot Toys Captain America Sebelumnya Karena kalau Hot Toys Captain America Sebelumnya itu Kebanyakan ada kainnya ya Dan itu keliatannya Kayak lemes jadinya Kalau ini memang keliatan Kayak muskler gitu Keren Dan ini ada strip merahnya Di sebelah sini Dan Satu lagi Yang beda dari Captain America Adalah Lengannya guys Ini gak long sleeve lagi Tapi Ya long Tapi Kayak digulung gitu ya guys Kayak dilipet gitu Nah ini Jadi kayak setengah Gitu Setengah arm gitu Keren menurut gue Dan ini tangannya juga detail guys Sarung tangannya ya Bentar Beltnya Ini juga detail Tengahnya ini ada Simbolnya gitu Dan Seperti biasa Kanan kirinya ada Kantongnya Oh Cakep Cakep Sampai ke bagian kaki Ini juga Bahan Dasar celananya Juga sama Kayak yang di baju ya Yang di lengan Disini Kasar-kasar gitu Ada teksturnya Dan ada pattern Bintik-bintiknya gitu ya Ada kantong juga Di sebelah sini Bagian belakangnya juga Ada Jahitannya gitu Oke Dan ada Strip merah Marunnya juga Dan ini padnya nih guys Nah ini padnya Sebenernya agak Mengerikan juga nih ya Tuh Bisa kebuka gitu Agak kejahit gitu ya Jadi Jangan terlalu Ditarik-tarik guys Ya Oke Ini kayak karet gitu Si bahannya Dan sepatu bootnya Terakhir Ini keren banget guys Detail banget Gue suka banget Sama Pengerjaan Masing-masing Kayak kancingnya gitu ya Oh Keren-keren Kalau kita lihat Disini Dia mau bikin Ada detail Ada tali-talinya ya Oke Dan soalnya Gak kalah keren Soalnya ini Detail banget ya guys Dan Ini ada Kotor-kotor Ini Bukan Paintingnya Ini memang Saya sempat fotoin Di tanah ya Masih nyangkut Disini Nah Satu hal Yang menjadi Kelemahan Di figure ini Adalah Artikulasinya guys Menurut gue Artikulasinya ini Bener-bener Bikin frustasi ya Ya Kalau misalkan Kita lihat dari Kostumnya aja ya Ini kita bisa bayangin Kalau Untuk Bergerakan badan Pasti terbatas Oke Nah Tapi masalahnya Gak cuma di kostumnya aja guys Di badannya Tapi di bagian kepala ini Juga Kurang banyak bisa digerakin guys Ya I don't know why Kalau kita tengokin ke kanan kiri Bener-bener Cuma sampai segini doang Tuh Ya mungkin karena ketahan Sama kerahnya ini Disini ya Tapi Begitu juga Kalau kita naikin Dia bener-bener Ngeliat ke atas Bener-bener Cuma sampai segini doang Dan bahkan menurut gue Dia gak ngeliat ke atas Sama sekali Tuh Lagi-lagi Pasti karena bagian rambut Ini ketahan sama kerahnya ya Dan kerahnya ini juga Kaku banget Oke Dan Nengok ke bawah Ya oke lah Lumayan segini Kalau kita serongin Ke kanan kiri Ya Cuma sampai sebegitu doang Nah Ini juga Penyebabnya pasti karena Si lehernya ini Lehernya si cap Dengan kepalanya ini Nyambung guys Gak Tuh Gak Gak terpisah ya Jadi dia jadi satu Ya lehernya ngikut Pasti kemanapun ya Oke itu artikulasi Kepalanya Untuk bagian tangan Ini juga gak bisa Berharap terlalu banyak guys Karena dengan bahannya Yang seperti ini Pasti bikin jadi keras ya Oke Dia bisa Miring ke kanan kiri Bener-bener cuman Sampai segini doang guys Gak bisa 90 derajat ya Ini gue juga gak akan Paksain terlalu Jauh lagi Ya gue ngeri Di bagian sininya nih Karena ada jahitan Dan di belt yang sebelah sini Juga ada kancing ya Takutnya bisa copot Walaupun sebenernya Kalau kancing bisa dipasang lagi sih Tapi oke Segitu aja Dan Ih Kedepan Rak Ya Segini Oke Ini juga Agak susah ini Ngegerakinnya Lalu ke belakang ya Ke belakang Ya segini Oke Nah Ada bicep shuffle sih Sebenernya ya Bicepnya bisa diputer-puter Tapi juga susah Dan Double joint elbow Sampai sebegini Untuk bagian Pergelangan tangan Ini bisa diputer Dirotasi Tapi dia gak bisa Diteko ke atas Atau ke bawah gitu Karena Ini Nyambung jadi satu nih guys Pergelangan tangannya Dengan sarung tangannya Dan Kita gak bisa naikin Turunin lagi Jadi tangannya Bener-bener Kaku ya Bagian badan Kita bisa crunch ke depan Sampai sebegini Ke belakang Hanya segini aja Ya Lalu kita bisa Sedikit Miringin Serongin kanan-kiri Sampai sebegini Kita bisa Puter juga Sedikit ya Sedikit banget Bener-bener sedikit Oke Bagian perut Bagian kaki Ke kanan-kiri Bener-bener Cuma sebegini aja guys Gue gak rekomenin Kalian tekuk Lebih luar lagi Karena Di jahitan ini ya Takutnya Bahaya itu Lalu Kedepan Cuma sampai Sebegini doang guys Bayangin Sebegini Boroboro 90 derajat begini ya Segini aja Susah Oke Dan gue gak akan Maksain Ke belakang pun Juga cuman Aduh Apa ini Ya Itu Dan Double join Ini Tapi gue cuman Segini Gue yakin Karena ininya ya Bikin kaku Nipetnya Fahanya ini Upper tight cut Bisa diputer-puter Sedikit ya Dan Bagian Sepatu Bootnya Juga bisa diputer Sedikit Nah Ini Angklenya Pergelangan kaki Dia bisa Ke bawah Sampai-sampai ini Ke atas Lumayan Dan ada Angkle pivot Oke Untung Bagian kaki Sama sebutnya ini Dipisah ya Jadi bisa Angkle pivot segala Diartikulasiin Kalo gak sih Bakal lebih kaku lagi ya Kesimpulannya Dari artikulasinya Figurnya Bener-bener gak asik Buat dimainin Tingginya Sekitar 32 cm Dan ini tingginya Bila dibandingkan Dengan Hot Toy Store Infinity War Dan Captain America Stealth Suit Winter Soldier Yang kayak tadi gue bilang Kostum ini Lebih tebel Jadi lebih keliatan bulky Sedangkan ini kan Kostumnya Kebanyakan kain Bahannya Jadi kalo kita liat Badannya memang lebih Muscular yang ini New haircut Copy my beard Jadi kesimpulannya Gue suka sih guys Sama figur ini ya Bagus Menurut gue Keren Dan dari sekian banyak Perubahan fisik Yang terdapat dari Captain America Gue lebih suka Sama versi yang ini Karena bewoknya ya Walaupun shieldnya Bukan shield Yang bulet Dan Aksesorisnya ini Juga keren-keren Gue suka Tapi Kelemahannya Tadi satu doang guys Sebenernya Artikulasi ya Artikulasinya Itu bener-bener Minim banget But it's okay Gue akan tetep Rekomendasiin ini Untuk kalian semua Versi MCU Terutama Captain America Karena Menurut gue Ini Versi Captain America Yang Beda Lain dari yang lain Oke sekian review dari gue Makasih udah nonton video ini Klik like button Kalau kalian suka Tinggalkan komen juga Kalau kalian mau nanya Atau punya pendapat lain Dan jangan lupa Untuk subscribe ya guys Thanks for watching Happy collecting And have a great day Bye-bye Bye-bye